Hari ini gue mau ngajakin lo tour bareng om Richard ini bakal jadi tour dimana lo ngeliat studio paling bersih yang pernah gue liat ayo lo liat katanya seniman katanya studio kotor ini kita liat studio bersih gila ini cakep banget sih kayak European nya om Richard disini keliatan ya kalau yang ini kan lebih bukan abstrak tapi lebih abstrak dia di tengah-tengah kan deformasi bentuknya juga lebih abstrak ya figurnya lebih abstrak tapi tetap keliatan ini ada tiga orang tapi gak terlalu jelas seperti dia bergerak bergerak gitu ini keren sih terus juga kalau yang ini tuh antara objek sama background jadi kerasanya dimensinya lebih berasa kalau yang baru keren banget kan beda-beda rasa tapi kalau aku ngeliatnya dengan om Richard blurin sininya aku jadi suka aden itu gara-gara apa jadi kayak ada depth nya lebih kerasa sekarang saya mulai banyak yang figurnya kan saya lama kayak gini ada warna lain dia kayak pop out iya jadi sekarang saya mulai rasa saya pilih warna yang dia lebih masuk oh gitu jadi iya seperti jadi kayak pattern aja jadi lebih rasa terus nih cakep banget ini apa namanya drivernya ya ini kan lebih simple 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 daun-daunnya juga daunnya enak lebih bulat lebih gendut-gendut kayak gitu daun hati iya tapi gak terlalu detail tapi aku suka gak tau kenapa suka ini tahun berapa sih? ini 95 tadi sebelum kembali jadi waktu ini saya udah ke Sri Lanka dua kali ini dulu zaman dulu pas jual pasti masih murah tuh om Richard masih awal-awal iya lah sayang aku belum masih baby itu kalau gak udah jadi yang pertama kan kayak gini kayak abstrak lebih kayak abstrak jadi setelah saya terlalu ke Sri Lanka mulainya masuk yang tropical background jadi dari sini jadinya di sini jadinya kayak ini tuh oh jadi itu itu Sri Lanka ini mulainya kayak gini ini dimana? ini di Sweden juga ini 95 dengan 94 ini 95 jadi mulainya kayak gini figure-figure aja yang abstrak habis itu mulai masukin bakarnya cuma kayak gini bersih-bersih dulu tapi masih ada lain-lain yang ya lebih kayak sketch kan jadi dia lebih sketchy ini sketch belakang atau ini emang orang Richard tambah? ini sketch belakang karena mulai pakai sketch charcoal dulu sama kayak sekarang masih charcoal tapi lebih gini banyak-banyak terus hapusin sketch lagi jadi garis-garisnya dari sketchnya masih ada oke tapi malah jadi ada efek jadi berasa kayak efek ya Richard? jadi dia lebih bergerak kan iya lebih movement ya terus ini kan kelihatan semua warnanya juga tapi masih kayak habis itu pakai fixatif kan jadi dia gak hapus lagi terus catnya yang tipis-tipis makanya ini kerasa banget catnya tipis banget kayaknya jadi gak terlalu kayak lukis lebih kayak gambar drawing kan jadi dia tipis sekali jadi masih kelihatan canvasnya sketch garis-garisnya apa oh makanya ini masih kerasa walaupun kayak om Richard ada perubahan movement tuh iya gak masih kelihatan gitu ya iya nah kalau ini yang ini mulai lebih bersih tapi masih agak lebih sketchy kan iya tapi warnanya juga masih kelihatan kan garisnya juga oh gradasinya tuh antara canvas sampah cat tapi udah mulai catnya udah mulai lebih heavy dari itu om Richard iya lebih heavy aku gak tau kenapa suka banget itu kayak maksudnya jadi sama ininya sih warnanya om Richard warna putihnya itu ini sebenarnya sih gak banyak warna tapi beauty mata-mata orias ini terus yang ini kan ampe mirip-mirip terus ini lain jadi dia benar stand out stand out oh pantesan kayak kerasa layering banget ya om Richard jadi kayak maksudnya ini stand out terus ada barriernya tuh putih itu jadi barrier terus itunya terus itunya ini ini di Sri Lanka ID dasar bukan ID dari Sri Lanka tapi habis pulang dari Sri Lanka saya mulai masukin yang tropikal yang tropikal awalnya itu gak ada tropikal gak ada background gak ada backgroundnya jadi yang ini baru mulai masukin patung tuh mulai kapan om Richard? patungnya kalau gak salah kayak 2007-2008 oh maksudnya berarti emang paintingnya tuh udah kuat banget baru paintingnya lama jadi karena lukisannya kan udah seperti patung dia udah tiga dimensi jadi saya selalu kalau saya bisa pegang atau saya bisa putar lihat seperti apa di belakang itu om Richard berarti apa namanya? om Richard tuh start mulai ngelukis tuh kapan? maksudnya start become like artis full time full time pas pindah ke sini kalau ini kan udah mulai jadi artis kan waktu saya di sekolah saya udah mulai lukis sendiri kan sekolahnya lebih ke graphic design inokrasi jadi saya pikir saya mau tahun berapa itu itu 90-93 jadi di tengah situ saya mulai lukis tapi yang awalnya dia kayak lebih action painting lebih flat pakai akrilik oke nah ID ini datangnya kapan? ID ini mulai pas oh mungkin udah habis enggak masih di sekolah jadi mungkin tahun 93-an 92-93 mulai tarik ke sini triggernya tapi yang pertama lebih flat tidak ada volume tidak ada volume habis itu saya harus bikin volume tapi sebelum selesai sekolah saya udah bahasa ini kan sudah ada language ini pas di sekolah udah mulai berarti mungkin yang tahun itu yang 93-93 udah mulai alta oh ini aja 95-94 kan berarti udah mulai gini itu 94-99 tahun saya bikin banyak ini 94-95 tapi ini di Indonesia koleksinya kolektornya berarti rata-rata waktu itu masih European atau udah di sini maksudnya yang yang karya-karya tahun ini ada di Indonesia juga ada juga karena pas saya datang ke sini saya bawa berapa oh ini model Om Richard tuh datang ke sini bawa karya ada jadi yang ini semua di roll saya bawa di roll ada satu mungkin segitu mungkin sedikit lebih besar dari yang itu modelnya agak sama terus ada yang lebih besar juga oke itu sudah diambil masih di sini masih di Indonesia masih itu yang dua itu kan itu dua berarti prime awal yang maksudnya jangan jangan sampai hilang semua maksudnya seenggak-nggaknya ada dokumentasi enggak ada tiga ada dua yang besar oke jadi ada tiga yang selain di tangan Om Richard yang ini di tangan Bill Modar besok ini tahun berapa Om Richard ini beda lagi ini juga yang ini juga yang awal 1995 juga beda kalau yang ini yang ini dibikin balik 2004 ada teko sama cerit maksudnya gimana Om Richard ini banyak yang bilang oh ini kelihatan kayak istrimu ini saya simpan boleh kasih orang lain makanya karena kalau disebelahin sampai ini ini kayaknya Om Richard jadi mungkin saya kakinya gede iya kakinya gede terus lebih warnanya lebih gula ini ini Bali banget ya tapi masih ini 2000 itu masih waktu kita di Ubun 2004 enak banget ya Om Richard simple tapi elegan iya kira ciri khas banget Om Richard karyanya ini juga ini awal-awal ini 94 ini 95 ini 95 juga masih bisa di keep loh Om Richard itu masuk karena ini semua di linem bukan maksudnya kalau karyanya sih gampang keepnya Om Richard maksudnya bisa di keep maksudnya you can still hold itu maksudnya kalau saya udah taruh di tembok ya itu punnya saya kadang dipergoyang juga kan Om Richard ini dia ini ruangan paling studio paling bersih ini by the way gue beneran kita gak pake janjian ya Om Richard tadi maksudnya aku dateng spontan jadi kalau udah berantakan atau apa enggak ya gue maksudnya mau make sure gue dateng kesini bukan kayak dibikin-bikin oh studionya dibersihin dulu tapi gue mau ngeliat studionya Om Richard secara realnya kayak gimana wah ayo masuk ayo masuk ini suasana pertama tapi Om Richard udah ada AC ini AC 2 PK AC 2 ada satu lagi kalau panaskan AC nya 3 biasa jalanin 3 dulu biar sampai dingin matiin satu biar cepat dingin gila gila German engineer ini sketch baru yang saya mulai sketch ada yang ini udah selesai sketch nya udah selesai ini udah siap untuk mulai lukis kalau sekarang rasanya biar sampai ke gaya ini itu berapa lupa Om Richard gaya seperti ini bisa mendapatkan tadi kita ngeliat dari 94 kan berarti building the style kan Om Richard dari yang tadinya flat sampai mulai ada bentuk tapi warnanya masih bening kayak masih drawing style sampai jadi kayak sekarang karya-karyanya Om Richard ada karya yang udah jadi enggak sih Om Richard ada yang satu disini saya harus tukernin dulu ini tuh bener-bener gak pakai setting ini sini Om Richard aku bisa lebih baik saya lebih baik saya rusak oh iya rusak rusak jadi konten Om Richard terbalik kata gimana terbalik terbalik kutat kutat dulu oke wow wow gila-gilaan oke ini lampunya harus ada lampu lampu ada berapa Om Richard 4 tapi yang 3 lebih ke atas itu karena udah mulai terlalu putih tapi kadang-kadang ini juga lampunya ada yang putih juga ada 2 putih ada 2 yang agak kuning jadi kadang-kadang ya campur dikit lah sabar bentar ya ini abis ini kita bakal tour beneran studionya tapi kita ngobrol dulu masalah karyanya bentar aja lo bakal ngeliat studionya serap nih dikit nih lo liat gimana kalau saya nemen gak omong kerjanya liat omong kuat paletnya apa nih kita ngeliat ini dia dulu gimana Om Richard coba sini biar enak Om Richard ngeliatnya yang ini kan saya bikin yang colorful tapi gak kayak striking colorful biasa kan saya kadang-kadang warnanya agak kayak striking yang ini colorful tapi saya maunya tone down sedikit jadi saturationnya diturunin dikit ya jadi dia lebih colorful tapi lebih cool tapi abis barusan ngeliat karya-karya Om Richard yang di awal mungkin orang yang belum kenal gak keliatan perbedaannya signifikan tapi kalau udah biasa ngeliat karya Om Richard ternyata perubahan style-nya itu cukup signifikan ya Om ada terus sekarang saya banyak rasa saya maunya kayak turuni warna atau lebih kayak satu warna atau lebih kayak hitam putih ada satu lagi saya ambil bonus-bonus ini harus kasih lampu kayak gini oh ini putihnya masih putih banget ya Om Richard ya karena lampu ini agak jelas ini terlalu ini kurang bagus ini warnanya satu doang ya Om Richard hijau doang ya ada banyak warna bukan maksudnya tonasi monokromatik jadi yang saya tadi bilang kan yang ini figurnya mulai masukin gak pop out kan jadi lebih kamu lihat begini atau begini bisa menikmati kayak begini juga tapi beneran kan kemarin kita bikin ini ada lebih enak Om Richard Om Richard emang kalau Jerman begitu ya darah Jerman Om Richard itu asli dari mana biar teman-teman yang belum tahu darahnya Jerman iya bapak saya dari Jerman jadi setengah Sweden setengah Jerman emang katanya orang Jerman tuh kalau ngelakuin apa-apa precise ya banyak begitu mungkin ya oke ya kayak gini kelihatannya bener-bener ini ya di yang ini saya turunin mulai kayak gelap-gelap terus saya mulai pikir juga maunya yang yang lebih hitam putih atau yang abu-abu apa karena hitam putih abu itu banyak juga warna yang ini kan ada sedikit hijau iya makanya kadang orang enggak padahal ini gradasi warnanya juga jadi yang ini kan hitam putih abu-abu ini juga tapi beda kan jadi rasanya mau mulai main warnanya lebih apa ya bedanya lebih sedikit tapi ada beda ada yang yang dingin ada yang agak iya kalau selama ini aku ngeliat ya om Richard enggak tau kalau di pandanganku om Richard tuh selalu milih dua warna yang bertabrakan iya om Richard jadiin satu gitu kan kayak misalkan ini kan merah tabrakan apa sih namanya kalau bahasa complementary complementary color kan sering main complementary jadi kan stand outnya ya emang oh karena om Richard juga secara secara basicnya itu adalah ilustrator juga kan iya dulu iya jadi apa namanya mungkin secara pemilihan warna lebih lebih mungkin teoreticalnya kuat ya om Richard mungkin aku penasaran jadi ya banyak main itu itu kan complementary kan jadi ada yang pop out tapi yang masuk tapi sekarang rasanya saya mau kayak masukin semua jadi dia lebih kayak kayak pattern rasanya terus maunya mungkin coba lebih abstract lagi jadi lebih abstract lagi lebih yang ya itu figurnya enggak terlalu penting lagi atau yang yang ini yang ini yang besar ini biasanya kan figurnya agak besar atau pop out sekarang figurnya cuma satu figurnya mulai masuk-masuk terus ini landscape-nya lebih berasa aku tadi pertama kali om Richard baru balik aja ngerasanya tuh feel the landscape really kayak ini lebih ke landscape dari pada figur jadi kayak kayak cuman jadi ada tapi enggak terlalu penting ini detailnya om Richard maksudnya detail di karyanya kalau kita ngeliat dari awalnya itu kan om Richard kayak tadi yang bunga di bawah kan yang hati itu kan cuman one color kan pas tahun 90-an kalau sekarang kan even this one berapa color nih satu dua maksudnya benar-benar banyak lapis iya lapis berapa lapis om Richard ini ini saya bikin dulu semua yang dasarnya habis itu saya touch up ya mungkin ada sedikit yang yang coklat merah habis itu mungkin bikin lebih gelap dikit atau tambah hijau dikit atau yang terang ini tambah itu sampai tengah-tengahnya ada warna tambahan lagi kan benar-benar sebenarnya kompleksitasnya juga tinggi ya om Richard iya gila-gila jadi agak lama lah sebelum dia selesai bagus banget emang om ini by the way teman-teman karena kemarin gue kan sempet nge-story ngeliatin studio sedikit ini mah bukan seniman nih kayaknya pake artisan kali di luar soalnya bersih gak ada om aku aja ngelukisnya lebih jarang dari om Richard studioku bawahnya udah isinya chat semua cerita dong dikit om karena disini saya duduknya disini terus saya cuma kecil-kecil kayak gini ini ini kursinya jadi gak ada yang ya saya pake ini pake itu atau duduk di lantai oh jadi ini size downnya kalau ini juga bisa buat belajar loh by the way maksudnya teman-teman ini equipment yang dibutuhkan di studio gak semua studio ya kalau biasa yang besar saya gak pake easel ini kalau kalau kita kalau kedian yang kecil ini saya duduk disana yang ini kan bisa naik turun oke jadi kayak gini aja ya contohnya kursinya satu enak banget kursi om Richard iya yang ini juga bisa naik turun tapi kalau pake yang besar ini saya biasa pake kursi aja kayak gini ini ilmu nih om terus duduk sini atau kalau yang dibawah sih yang kursi anak-anak yang ini atau kalau yang paling bawah ya harusnya duduk disini oke kalau tinggi dia yang turun kalau dia beder itu pake itu apa lagi yang ini studio lengkap banget yang ini jarang pake biasa yang ini kalau perlu kalau dia kalau yang ini berdiri ini kan kan harus naik kesini berdiri gak dibalik ya om jarang ya balik juga balik juga kalau kalau buat kerjain itu mendingan berdiri apa duduk tapi dibalik kalau yang besar ini dari berdiri tapi yang kayak gini yang ini kak capek ya yang ini lebih enak kalau itu buat ganti lampu kayaknya iya lebih ke lampu tapi pernah ada juga kalau kerjain yang ukurang kayak gini ini enak banget maksudnya yang gue perhatiin ya aku jeles sih sama studio gue dikit lagi harus jadi kayak gini makanya subscribe yang banyak iklan jangan di skip jadi kita bisa cepetan dikit enggak by the way maksudnya bikin bikin kayak gini tuh jadi enjoyment banget deh saat mengerjakan karya tuh iya biasa kan kalau dia lukis dari pagi sampai malam kayak tiga shift lah mulai jam sembilan sampai jam satu makan siang jam satu saya kembali oke lukis lagi sampai jam tiga puluh makan pas persis jam tiga puluh makan jam tujuh kembali lagi terus lukis lagi sampai mungkin jam jam sepuluh jam tiga puluh biasa 6 hari seminggu 6 hari seminggu 6 hari dan melakukannya seperti itu tapi sabtunya enggak segitu lama lebih dari half day oh tetap lebih dari half day seni enggak ada hari libur kemarin kalau kita tapi kadang-kadang juga seminggu tujuh hari ada waktu-waktu seperti itu ada juga terus itu udah berapa lama om Richard ngelukis hitungannya 27 juta dengan duration durationnya dulu dulu lebih lama lagi tapi dulu mungkin saya lebih malamnya sampai jam satu jam dua jam tiga tapi paginya saya tidur lebih lama aku tuh yang repot kadang suka sekarang saya coba lebih same time kan waktunya jamnya sama jadi dia lebih kita lebih efektif kan kalau satu malam kita sampai jam dua jam tiga besok tidurnya lebih lama efektif jadi dia efektifnya naik turun om Richard kan udah nyobain dua-duanya menurut om Richard pribadi mana yang lebih produktif waktunya sama lebih kayak disiplin mulai jamnya sama berhenti ya kira-kira sama karena pattern otaknya juga kita mau atau enggak mau kita masuk studio jam sembilan oke atau lebih awal tapi sempet kejadian masuk mau tangga masuk mulai kalau udah mulai kan mulai inspirasinya mulai datang kalau kita duduk tunggu itu enggak mungkin itu om Richard dari mulai nih masuk nih misalkan jam sembilan ritualnya apa kopi apa sekarang saya mulai hari Senin sampai hari Jumat saya bangun 6.30 langsung keluar jalan 5 kilo di pantai pulang mandi sarapan terus naik ke studio tapi kalau dalam pagi gitu bangunnya lebih pagi sebenarnya lebih efektif sebelum sebelum jam sembilan saya udah di studio oke jadi udah terus lebih fresh butuh workout tuh butuh buat seorang Senin kalau kita cuma duduk-duduk aja spesialnya jadi om Richard lebih pelan terus kita lebih capek kan kalau kita keluar dulu nafas bergerak jadi kita dapat tenaga kan untuk kemudian lebih fokus om Richard dari tadi kita lupa lagi kan keskip dikit orang-orang lagi pada nungguin pengen ngeliatin beberapa karya studio om Richard tuh kenapa bisa lo liat chatnya pun masih rapi segala macam ini gimana coba cerita sedikit tentang kenapa chatnya rapi banget om Richard ya gimana ya rapi dan rapi ada sistemnya tapi bukan ya yang sistemnya saya lah saya tahu chat yang mana ada di mana di sini kan jadi om Richard kalau mau nyari merah udah tahu di mana ya semua merah di sini ini sebenarnya chat lama saya dalam pakai karena keluar terus yang di bawah lebih ke biru hijau kalau yang itu lebih chat belum dipakai sama sekali ya iya itu belum itu supply tapi yang ini udah tapi ini kayak saya coba warna baru yang saya belum pernah coba pernah coba jadi taruh di bawah dulu kalau dia approve dia nanya kalau enggak tapi sebenarnya sih saya ada lebih stock lagi banyak om Richard ada lihat dong kalau ada pandemi atau perang dunia saya masih bisa enggak tapi aku lihat ya ini baru saya baru beli canvas ini roll-roll canvas ini itu ini juga masih kosong kan berat om Richard kosong di panram saya juga ada banyak stock tapi di rumah masalah ntar pulang aku mau bawa saya beli yang ini tapi rapi ya ini ini bagus saya ketemu ada satu pabrik di Pontianak Kalimantan jauh banget biasanya joke om Richard ini benar ini dia bikin untuk ekspor jadi yang kayu ini dia import dari Finland terus dia bikin yang ini kayaknya knockdown knockdown lebih enak sih om Richard mau dimana-mana ini enak terus kayunya bagus ini ringan kering dia gak bergerak terus juga teksturalnya oh lumayan tekstural ya om Richard ini sedikit tekstur masih ada teksturnya ya bukan yang flat banget malah gak enak ya ada yang ini lebih flat lebih flat banyak banget ini om Richard ini buat transport atau enggak ini kamas 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 saya sekalian beli banyak ini fresh kanvas fresh kamas yang 10 ini 10 meter ini yang 10 meter 10 meter berarti ada 50 meter 100 meter benar ini 50 lagi gila om Richard gas talknya saya disini ini art supply ini harta karunio om Richard wow gila jadi kalau kalau artnya habis terus gak ada lagi kadang-kadang disini kan susah gak habis kapan kontennya tanda mungkin 6 bulan 3-6 bulan lagi kita akan mati harus ada stocknya dulu wow gila biar gak oke jadi aku tahu kalau aku lagi kehabisan chat kuas dari tadi aku mau ngeliatin kuasnya om Richard banyak banget tapi yang benar stocknya disini tadi segitu banyak om Richard sama art supply yang biasa aku belanja kayaknya banyakan om Richard stocknya sih kalau ini iya kalau chatnya saya lebih lebih banyak daripada art supply gila gak habis gak habis jadi saya susah dibunuh pandemi waktu pandemi yang pertama saya lari ke art supply shop beli cat dan semua itu dan super style first thing saya langsung lari beli semua supply saya beli semua ini saya beli semua itu ini apa Richard ini kan palet palet buat catnya iya itu juga stock astagfirullah ini ini sih om ini aku sampe bingung mau ngomongin gimana ini gak habis om segini gak habis gak bakal gila ya orang ini om ini kan 60 meter control freak atau apa ya ini 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 ada ada diagnosan ya ada kayaknya gak usah didiagnosa dokter Bill kayaknya gak usah didiagnosa kalau ini lu lihat deh apa lagi ya ini gue tadi ngeliat disini kuasnya banyak liat kuasnya banyak banget aku lagi ngeliat kok kuasnya om Richard banyak banget ternyata dia punya satu gudang sebelum ambil dari situ ambil dari sini dulu ini yang flat brush baru pindah dari situ gila-gila gila ya orangnya kamu buat apa gini banyak kuas kontrol freak ya jadi beneran ini enggak ini ini gak pake ini buat brush kan buat ngebersihin kan iya tapi ya jarang pake buat maksudnya kalau ngebersih-bersih biasa pake sebenarnya saya pake ini ini lebih halus yang ini terlalu kasar om tapi kalau kuas ini pertanyaan yang how important kuas apa mendingan beli yang mahal apa mendingan beli yang murah kalau dari saya suka yang sederhana dulu dulu saya pake yang yang murah murah sekali karena saya pake sering ganti yang yang kayak gini oh tapi ini yang ini ya om ini tapi ada yang bagus ada yang kurang bagus kadang suka ini tapi kan sisa-sisa bulunya yang lepas-lepas kalau yang gini ini terlalu ya tapi dulu dia lebih bagus habis itu ada jadi agak drop quality ya drop quality saya rasa sembahko lagi mahal semua tapi yang saya pake itu gak mahal-mahal ini aman kan kalau ini aman gak banyak yang lepas-lepas bulunya gak rontok ini bagus tapi gak terlalu mahal jadi gak harus mahal yang penting banyak terserah ya terserah tapi terserah setiap orang pasti beda kan kalau aku pribadi aku kuas gak mau yang mahal sih karena aku cuck it away sering banget buang-buang kuas terus saya kan suka yang dia agak soft dan firm at the same time jadi dia apa namanya halus tapi tetap oh iya tetap keras jadi halus tapi tetap karena kalau gak gak bisa bikin ini atasnya ini kan harus kalau dia terlalu lembek dia gak tapi yang ininya juga panjang kan jadi bisa holding apa ngisi paintingnya bisa banyak kan om ya sama bisa lebih flow kan dia geraknya tapi kalau dia agak baru yang seperti ini ini kurangnya terlalu tajam lebih baik ya kita pake terus dia jadi lebih lebih om Richard tapi pakenya juga punyanya segitu banyak tapi pakenya udah sampai karena ini ada salah ada berapa yang favorit ada yang kurang bagus ada yang favorit saya pake lama kalau enak di keep ya tapi ada yang kayak karena pake ada yang jadi kapula ada yang jadi kayak gini yang lebih tajam jadi kalau mau bikin kayak garis yang ini lebih sharp jadi different function aku jadi pake sampai habis gila banyak banget om Richard ini agak gila mungkin ya ini apa om Richard ini untuk ini saya pake white spirit dia kalau terkegir baunya kuat banget karena jadi gatal ya ini white spirit tidak terlalu bau tapi aman om Richard maksudnya ini ventilated oh ventilated tapi ini tidak terlalu bau ini white spirit oh iya tidak tidak se-strong kalau terpenting kita mati dulu waktu saya tidak terlalu bau saya tidak pake banyak ini cuma untuk cuci kuasnya jadi jadi waktu saya di sekolah di kamar kecil itu ruang kecil itu disana kan saya tidur lukis disana saya benar pake terpentine semua jadi sampai pusing itu keras seperti gatal merah juga ini sampai ini om Richard beli disana juga di mereknya di toko dikasih gara-gara beli banyak enggak harus beli harusnya dikasih tapi enggak ada lagi ini lucu banget karena ini bagus untuk harus ada gap ada gitunya kan ya nah ini om Richard ini apa om Richard yang mana ini masa chat segini banyak masih iya ini kan kalau saya habis pake terus bikin apa ini kan udah kering kan om Richard kalau saya campur cat biasa saya campur langsung di canvas oke jadi saya dapat secondary color oke jadi kadang-kadang oh di canvas langsung enggak di putar enggak disini saya ambil ini apa emang impact ya om Richard jadi dia jadi secondary color oke kita campur yang biru terus gradasinya lebih kuat ya lebih kuat jadi dia lebih rich jadi kalau dicampur langsung disitu warnanya dia enggak ngerdup kan om Richard terus kadang-kadang kan saya banyak pakai apa warna-warna terduduk warna-warna yang saya repetisikan ada repetition kan jadi untuk ingat kombinasinya saya biasanya simpel favorit color berarti kurang lebih bukan favorit untuk ingat kombinasinya oke kadang-kadang ada sedikit beda tapi kali ini saya tahu oke saya pakai ini habis itu habis itu itu Richard ini salah satu yang aku tahu juga dari om Richard itu drawing-nya masih ada gak om Richard dokumentasi gue bener-bener dateng nih gak pakai ngomong om Richard kita kagetin dulu banyak ini kan langsung gambar dari dari model ini kalau ini model ini live painting berarti ya live drawing ini ini berapa menit om Richard ini saya waktu itu saya suka yang cepat yang satu menit paling tiga menit yang paling lama masa 30 detik saya favoritnya mungkin dua menit ini berarti ini sering om Richard ngerjain jadi kita gak usah pikir lama kita harus cepat tapi kadang-kadang modelnya dia mungkin posenya 10 menit nah itu gimana ngakalin ini saya biasanya pindah kursi ini pindah kursi itu jadi beda perspektif beda perspektif jadi yang lain kan biasa suka yang lama dia detail itu saya kayak sprinter kan jadi saya pindah 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 jadi different perspektif ini benar-benar apa manfaatnya melakukan hal ini om Richard apa yang om Richard rasain dengan drawing-drawing ini saya kan dari dulu suka gambar dan suka garis garis main garis terus lama-lama kan mulai main sama apa ini garisnya ada yang lebih fluid ya ada yang ada yang tapi ini so strong loh garisnya om Richard maksudnya berani ini kan latihan untuk kayak atlet kan dia harus lari setiap hari ini ini harus latihan kayak gini kan gambar gambar jadi kan lama-lama kan jadi lukisannya ini juga sama sebenarnya ini ini juga garis yang overlapping kayak gini kan ini barusan mana Richard gimana I see some drawing kayak maksudnya yang pertama wow kalau lo berhati ini tuh wow dia sampai keren lihat gimana drawing ini gak secara Isaac cuman maksudnya lo bisa ngeliat study-nya om Richard disini membikin sebuah karya jadi lebih kuat kelihatan gak tuh dari badannya jadinya karyanya lebih kuat iya kan om Richard rasanya maksudnya oh movementnya dari gini mulai dari situ ini kan contoh simpel jadi om Richard juga secara tidak langsung menghafal juga gerakan gerakan jadi walaupun gak tanpa model you can paint anything kita iya semoga masih ingat dari ini kan oke ini emang gaya ini ada apa lagi Richard karta karni gitu ada gambar lain oke ini beda gaya juga ini charcoal ya ini campur charcoal ada pen ada ink pen macam 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 jadi om Richard buat teman-teman yang baru seberapa penting eksperimental ya itu yang super penting eksperimental terus kalau kita tetap lukis saya rasa harus bisa gampang drawing drawing yang super penting jadi ini itu adalah anak dari drawing ya semua dari drawing ini jadi emang ini nih harta karun ini oh dulu banyak ini kertas mahal jadi kita pakai yang kayak gini juga wrapping paper jadi jadi cuma gambar lanjut lanjut yang terlihat kalau kita gambar dari model itu kan latihan semua seperti atlet ini harus lari apa jadi coba pakai semua yang watercolor ini ada watercolor ini sudah lama lihat sudah lupa juga ini berarti emang aku datang jadi kaget makanya baru lihat oh iya ini benar saya bikin ngingetin juga bahwa ini kesampahan kalau cari frame untuk yang ini ntar aku cari coba bricet ini keren ini gila gak selesai selesai luar biasa bricet ada tiga ada tiga tiga itu ada yang warna pakai apa yang highlight highlight sama highlight kayaknya gak selesai kita bricet terus ada apa lagi bricet tadi ada pakai warna juga bricet aku ngeliat yang gini yang di atas yang ada pakai baco kan bukan yang ini yang baru lantai dua banyak juga ya cuma yang flat oh ini drawing pakai gila ini sampai 2006 pun masih masih ada drawing terus ya ini gak tahu yang itu fun yang Richard juga sampai sekarang Richard ini tahun 97 Richard 93 93 ini jadi experimental ya experimental aja dulu ya dulu dulu banyak itu gambar 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 jadi sekarang sebenarnya sih gambar juga kan lukisannya juga agak lebih kayak gambar daripada kayak lukis-lukis yang jadi sebenarnya itu yang paling penting kekuatan garis dan gambar ya om Richard jadi sekali lagi om Richard buat conclusion ini studio asli ya berarti emang bersih salah satu yang paling bersih yang aku pernah lihat kayaknya ada OCD jadi kita apa gak tahu cuman yang kotor masih ini ini barang-barang apa aja om Richard ini ini charcoal-nya untuk sketch segitu emang emang control free ya tapi kalau dia mulai terlalu pendek agak susah pakai kira banyak banget om Richard ya tapi yang pendek saya susah pakai kalau dia kayak gini masih bisa tapi kalau mau lebih kalau misalkan ini habis sudah ada stock belum ada mau lihat ada masa gak ada stock charcoal charcoal ada yang ini juga ada kalau ini stretcher stretcher buat stretch canvas lo butuh cuma satu gue kasih tahu satu ini dari China tapi yang ini suka patah disini kalau keras lama-lama nanti dia patah jadi official butuh ya kalau patah terus kita perlu stretch gak ada ini lagi gimana mati gak jadi saya make sure ada make sure lo beli dua kalau belinya satu dua tiga empat toko kemarin habis yang ini gak pake yang ini yang ini gampang apa bedanya yang ini sama yang ini yang ini kan ambil lebih lebar ya jadi gak gak robek ya canvasnya iya yang ini kan jahat sama kanvas kurang rata kalau ini lebih rata kalau untuk yang ini apa lagi belakang om Richard gimana ini harta karun harta karun berarti di semua nih furnish juga iya tapi mulai bukan panis ini fix-up oh fix-up buat itu ya iya udah mulai habis ini cuma udah pesan baru saya liquid liquid kan butuh satu ini berapa lama Richard lumayan lama honestly how long this one will last 3 sampai 6 bulan mungkin gila-gila ada yang kecil oh gak ada ini yang yang fine detail ini lain buat apa Richard dia lebih encet biasa kalau mau yang detail yang fine yang ini lebih encer lebih enak untuk itu tapi jarang pakai ini apa spray buat itu juga fix-up juga tapi merek yang lain ini backup-nya kalau ini udah mau habis itu artinya bukan yang ini bukan favorit nya favorit nya ini Winston Newton tapi pakai ini dulu tapi kalau stok itu habis ya terakhir jadi berarti ini semua kayaknya kalau diplanjutin gue yang sakit kepala gila keren banget white spirit juga white spirit segini white spirit ini aku gak jangka sekarang sekarang kelihatan kurangnya gila emang seniman kalau gak gila gak bukan seniman Richard tapi sebenarnya kadang-kadang dari dulu trauma kita kerja barang habis disini terus disini kan gak selalu ada kadang-kadang habis di toko tunggu kontainer berapa lama mungkin 3 bulan 4 bulan kurang tahu jadi kalau kita gak ada stoknya kita mati tapi gak gini jadi ada 10 juga Richard thank you banget Richard apa poinnya buat bikin studio nyaman dan lebih efisien dalam berkerja om Richard begini yang penting untuk ingat juga kan setiap orang setiap seniman juga beda-beda cara kerja semua juga beda-beda ini untuk saya bagusnya begini untuk seniman yang lain mungkin studio yang lain cara yang lain pakai bahan apa yang lain beda juga cocok untuk jadi gak ada yang benar gak ada yang salah tapi yang saya rasa masih penting kita tetap harus harus ada disiplin harus ada sedikit struktur juga kan struktur dan disiplin itu penting ya saya rasa seniman tetap harus kerja terus itu yang om Richard emang konsisten kerja itu yang aku dari tadi menarik ya maksudnya om Richard dalam bekerja konsisten kayak om Richard bilang udah berapa puluh tahun tadi 27 tahun harus jadi kita serius kan kerjanya serius dan kita juga mau profesional saya juga cariin yang bahan yang bagus karena ada kolektor yang mau simpan dokisan kita juga ada responsabilitas mau kasih gambas yang bagus yang tahan lama cat yang pigment yang benar profesional yang tahan lama bukan yang merah yang lama-lama jadi pink yang benar-benar harus yang quality quality kan itu kan responsibilitas kayak kalau kuas itu agak murah dikit gak masalah tapi kalau chat om Richard serius chatnya harus bagus karena itu pigment kalau kita pakai tangan atau pakai kuas itu kan itu kan hasilnya yang kita cari dan semua kan beda-beda untuk saya bikin ini saya perlu kuasnya seperti itu mungkin pakai tangan atau pakai palet knife atau apa kan beda-beda tapi kalau masalah chat jangan berarti jangan kita jangan lama bikin lukisan terus barang-lama warnanya berubah kan untuk apa khasnya kalau lebih minggu-minggu kurang chat terus terus mau karya apa tempat kayak gimana yang penting konsisten sama tadi ada terstruktur ya om Richard terus kita juga harus tahu kan pigment beda-beda juga saya pakai saya pakai banyak Windsor Newton dulu dia kan ada info nya disini berapa light far penting untuk tahan itu kan ada plus plus ada di belakang kan dia jadi yang ini bagus ini yang quality yang topnya ya dia ada yang ada lah yang namanya Alisa yang Crimson dulu kan dia ada yang yang bisa berubah tapi sekarang ini permanent Karmin kan oke Karmin lari dulu kan dia agak bisa berubah dia agak bisa berubah dia agak light fast kan dia bikin versi baru yang sintetik mirip mungkin 99,9% you can't even change you can't tell kan tapi ini permanent gak berubah itu penting banget ya karena karya seni itu bisa jadi satu investasi seenggakanya investasi kebudayaan kan jadi jangan sampai chip in disitunya ya itu yang penting terus om Richard pesan-pesan buat teman-teman apalagi kalau mau nyari om Richard dimana kalau mau jadi gila ya gila aja yang penting ini kan cocok untuk saya bikin ya percaya diri kardiakras berani gila-gila dikit eksperimental dikit ya eksperimental dikit waduh thank you so much thank you so much om Richard thank you so much buat waktunya by the way jangan lupa subscribe like dan juga lo bisa lihat om Richard di instagramnya ada di bawah juga description bareng gue Bilmukdar dan om Richard ayo terus kita ledakin seni Indonesia cheers brother cheers brother